Pemirsa Penjabat Sekda Lombok Timur luncurkan angkutan antar-moda KSPN jalur trayek Pancor-Sembalun. PJ Sekda Lombok Timur pada kesempatan tersebut mengungkapkan jika keberadaan angkutan antar-moda KSPN dari Pancor menuju Sembalun akan memberikan manfaat bagi pariwisata dan geliat ekonomi di Sembalun. Rabu 10 Januari, Penjabat Sekda Lombok Timur bersama sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemda Lombok Timur, perwakilan dari Damri dan Kementerian Perhubungan mengadakan peluncuran pemberangkatan perdana angkutan mode kawasan strategis pariwisata nasional KSPN jalur trayek Pancor-Sembalun di Terminal Pancor. Perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Barat, Muhammad Irfan mengungkapkan jika peluncuran angkutan mode KSPN yang merupakan kerjasama antara Damri dan Kementerian Perhubungan dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memudahkan mode transportasi di kawasan tersebut. Hampir di semua kabupaten DNTB dilayani angkutan KSPN. Dengan hadirnya angkutan KSPN, Rute Pancor-Sembalun diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dan pariwisata masyarakat Lombok Timur. Ada pun disampaikan jika tarif sementaranya akan dikenakan bagi masyarakat sesuai dengan BOK awal mencapai 8.500 rupiah, namun akan disesuaikan dan diperkirakan tarif normal angkutan KSPN Pancor-Sembalun berada di kisaran 20 hingga 25.000 rupiah. Penjabat Sekda Lombok Timur, Haji Hasni mengungkapkan jika Pemda Lombok Timur sangat menyambut mode angkutan KSPN tersebut dan menegaskan jika Lombok Timur merupakan pasar yang sangat baik untuk mode transportasi ini. Banyak masyarakat yang tidak berani naik ke Sembalun karena medan yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Dengan adanya angkutan KSPN, diakininya akan memudahkan masyarakat untuk mengakses pariwisata di Sembalun yang juga akan berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata setempat dan pendapatan asli daerah Lombok Timur. Sembalun dengan melihat medan yang begitu curah, mendaki, kemudian turun dengan adanya angkutan Damri yang sopirnya sudah teruji, insyaAllah lebih percaya diri dia untuk melihat Sembalun. Banyak masyarakat kami di Lombok Timur belum melihat kawasan pariwisata yang ada di Sembalun. Dengan keberadaan Damri, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mempermudah urusan kita, melancarkan urusan kita, dan pada akhirnya Pak Kepala Bapenda akan meraih pundi-pundi PAD yang lebih besar dengan pariwisata. Sebelumnya, Brand Manager Damri Cabang Mataram Hilman Azhari mengungkapkan jika untuk tahap awal moda angkutan KSPN akan mengoperasikan dua kendaraan dan jam operasionalnya akan dimulai pada pukul 8 pagi, dilanjutkan 9 pagi, 11.30 siang, dan jam 12.30 siang. Selain menggunakan pembayaran tunai, transaksi juga bisa dilakukan penumpang secara non-tunai melalui aplikasi Damri Apps.